Dewan Pengawas KPK meminta pimpinan KPK untuk menindaklanjuti temuan pungutan liar di rumah tahanan KPK yang jumlahnya mencapai 4 miliar rupiah. Anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, mengungkapkan pungutan liar dilakukan terhadap para tahanan di rutan KPK terkait nominal 4 miliar rupiah, menurutnya terjadi pada periode Desember 2021 hingga Maret 2022. Bahkan jumlah ini berpotensi bertambah. Lebih lanjut, ia menjelaskan pungutan liar diterima dalam bentuk setoran tunai hingga transaksi yang melibatkan rekening pihak ketiga. Namun karena keterbatasan kewenangan yang hanya mampu menyentuh ranah kode etik, Dewan Pengawas tak dapat melakukan penyitaan maupun penggeledahan. Laporan ini telah diserahkan kepada pimpinan KPK sejak 16 Mei 2023 yang lalu oleh Dewan Pengawas guna menindaklanjuti unsur pidana. Sudah diketahui juga kira-kira dalam bentuk apa pembayaran penghutan-penghutan itu dilakukan, ada berupa setoran tunai, semua itu menggunakan rekening pihak ketiga dan sebagainya. Nah ini semua kami tidak akan menyampaikan secara transparan di sini karena ini ada unsur pidananya. Terima kasih telah menonton!